selamat menikmati ada di Jakarta namanya Manggarai dimana adik saya yang sekarang juga jadi hamba Tuhan beliau sekolah tinggi teologi disana saya sembari ada pekerjaan saya saat itu yang mengarah bahkan melewati kampusnya saya katakan kepada dia Dek, kamu ikut abang saja saya bonceng kamu kesana ya supaya lebih praktis kita sama-sama berangkat selama dikasih Tuhan beliau masuk kuliah jam 8 teng tidak boleh terlambat kalau terlambat nanti dihukum karena dibetuk menjadi hamba Tuhan harus tertib harus tepat waktu tidak boleh terlambat saya tanya di dekat jalan waktu itu sekarang jam berapa Dek? saya bilang jam 8 kurang 15 menit ini kisah saya jangan dicontoh tapi biar ini menjadi pembelajaran berharga saya saat itu sudah pendekat bapak ibu saudara tapi masih pemula saya pendekat saya katakan kepada adik saya dengarkan baik kalimat ini merinding saya bapak ibu saudara apa itu? ini Allah sebenarnya kamu bilang ya jam 8 ya bang katanya dengarkan kalimat saya saya pastikan saya jamin kamu tidak akan terlambat Dek sampai ke kampusmu saya jamin saya pastikan kamu tidak terlambat dijamin abang tidak akan terlambat kamu sampai ke kampusmu tidak akan saya jamin saya pastikan dengarkan baik kalimat ini inilah kata-kata sombong kata-kata angkuh kata-kata teledoro dari saya saat itu apa yang terjadi? belum berapa lama saya ngomong demikian kepada adik saya maka yang terjadi adalah tiba-tiba tidak ada arah melintang tidak ada batu tidak ada orang tidak ada penghalang tiba-tiba saya jatuh terpelanti di tengah jalan saya jatuh terpelanti di tengah jalan dan adik saya juga jatuh tapi karena memang beliau didindungi oleh Tuhan beliau bisa salto berguning dan dia tidak ada luka apa-apa tapi saya bapak ibu saudara luka di tangan saya ada banyak luka perih sekali dan yang luar biasa di tengah-tengah masalah itu masih ada kuasa Tuhan kenapa masih ada kuasa Tuhan? memang saat itu sekitar larinya 60 semua serentak ngereng perlukan baik semua serentak ngereng baik sepeda motor maupun mobil semua kompak ngereng karena kami kecelakaan kalau sampai mereka tidak ngereng maka mereka akan menggila saya dan akan mengalami kematian selanjutnya dikasih Tuhan di tengah-tengah kekurangan kelemahan kita tetap masih Tuhan beri kesempatan itulah yang saya dapat tapi saya waktu itu kecelakaan ada beberapa yang berendara saat itu apa yang terjadi? akhirnya saya paksa untuk berdiri saya bawa lagi sepeda motor dan saya arahkan terus untuk kita cari dulu betadine yang luka-luka ini semua diobatin dulu setelah itu kami jalan setelah kami jalan maka sampailah di kampus adik saya jam 8 lewat 15 terlambat bapak ibu saudara inilah pembelajaran berharga saya Tuhan saya sebagai hambamu sudah diajari oleh firman Tuhan aku akan berangkat ke sana besok jikalau Tuhan menghendakinya itu kata-kata orang Kristen yang dewasa jangan sampai kita berani dengan aku dan sombong dengan congkan dan tinggi hati aku menjamin jangan begitu kalau Tuhan berkenan kalau Tuhan menghendaki itu yang benar dari sejak saat itu sampai sekarang saya sangat hati-hati terkait dengan kesombongan dan keangkuhan ini jadi saya membahas topik seperti ini paling tidak sedikit sudah punya pengalaman bagaimana seseorang yang sombong dan aku kalau kita anak Tuhan firman Tuhan berkata anakku yang kukasihi ku tegor dan ku hajar saya dihajar karena saya hamba Tuhan saya hambanya saat itu saya teledor saya sombong saya aku saya menganggap bahwa diri saya yang menjamin saya tapi ternyata tidak meleset dan salah total adik saya terlambat 15 menit dan tetap juga dia ditegor oleh kampus karena terlambat padahal sebelumnya saya dengan aku dan sombong berkata saya jamin kamu pasti tidak terlambat saya tidak bicara waktu itu kita berdoa supaya Tuhan jagai lindungi kita supaya kamu tidak terlambat diberikan Tuhan kelancaran kemudahan bukan saya jamin akhirnya kecelakaan Bapak Ibu Saudara mari melalui peristiwa ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara jangan contoh saya disitu barangkali mungkin menjadi inspirasi pembelajaran peringatan bagi Bapak Ibu Saudara oh iya pendeta Berton punya pengalaman begini ternyata kita tidak boleh sombong dan angku dalam hidup ini tidak boleh tinggi hati dan congkak dalam hidup ini karena apa Amsal 16 ayat 18 berkata kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejadian Tuhan tetapi ada ayat yang sangat luar biasa Amsal 22 ayat yang keempat saya yakin Bapak Ibu Saudara rindu dan suka sekali janji pirmat Tuhan ini Amsal 22 ayat yang keempat dikatakan begini genjaran kerindahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan kehormatan dan kehidupan saudara yang dikasih Tuhan mau kekayaan kehormatan kehidupan saya pikir kita semua merindukan hal itu caranya bagaimana hiduplah dalam kerendahan hati hiduplah takut akan Tuhan saya tidak berpanjang lima Bapak Ibu Saudara biarlah peristiwa atau masalah yang dihadapi saudara kita trisuwaka dan jininin jidan boleh menjadi pelajaran berharga bagi kita termasuk pengalaman yang saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara boleh juga menjadi pembelajaran berharga bagi kita jangan tak kabur dalam hidup ini jangan sombong angkuh congkat tinggi hati dalam hidup ini marilah kita menjadi seorang yang rendah hati orang yang suka jatuh tersungkur sujud dihadapkan Tuhan memuji menyembak meninggikan memuliakan Tuhan biarlah Tuhan Bapak kita yang dimuliakan seperti Yohanes Pembaptis berkata di dalam Yohanes pasal 3 30 biarlah Yesus yang semakin besar atau semakin bertambah dan aku yang semakin berkurang jangan lupa Yohanes Pembaptis berkata demikian biarlah Yesus semakin besar aku semakin berkurang tapi Yesus berkata tidak ada seorang pun yang pernah dilahirkan oleh perempuan yang lebih besar dari seorang Yohanes Pembaptis jadi kalau kita merendahkan hati dihadapan Tuhan justru kita dibesarkan ditinggikan oleh Tuhan kerana pembelajaran berharga ini dapat menjadi berkat bagi kita Tuhan Yesus memberkati Amen Terima kasih selamat menikmati